Oke, pulang anunya Terus, ini modernisasinya ya, contoh modernisasi yang dilakukan Abdu Memasukkan ilmu modern Kemudian mengubah sistem hafalan jadi pemahaman, penalaran Karena zaman Abdu, orang belajar itu selalu dihafalkan Kelemahnya hafalan itu, kalau sudah ujian, hilang Kamu kan gitu, kalau mau ujian, diamalin Ciri-cirinya ada lima, satu, dua, tiga, empat, lima Nanti begitu ujian selesai, hilang Tidak ada manfaatnya ilmunya, maka Abdu, tidak Ya, hafalan bagus, tapi jangan di situ Nanti akalnya tidak jalan, tapi pemahaman dan penalaran Terus, menghidupkan metode diskusi, biar orang tidak taklit dibahas Diskusi munadero Kita adopsi itu disini, kalau di UIN ada itulah munakosa Jadi munakosa itu bukan pembantaian, tapi diskusi Ya, itu, kamu kan ngeri kalau masuk munakosa seolah-olah mau dibantai Tidak, itu diskusi yang produktif Biar tidak taklit kan Kalau kamu masuk ke ruang munakosa, jangan dibayangkan mau dibantai Jangan dibayangkan mau dijatuhkan, tidak mau diajak diskusi Dan harus pede, kenapa? Kamu yang tahu, kamu yang meneliti dan menulis Kadang-kadang kamu tidak pede Sama yang uji, kamu ditanya macam-macam Kamu tinggal bilang, loh Bapak kok bilang gitu Kok saya yang meliti kok? Pasti kamu lebih tahu kalau kamu yang meneliti Eh, makanya masuk itu munakosa Bukan istilahnya munakosa Bukan ujian, bukan Tapi munakosa Kalau munakosa berarti diskusi Munadero Dan itu dimasukkan oleh abdu, itu jasanya afdule ya kamu Makanya alfatehala pada abdu Dia berjasa Menyelamatkanmu dari ujian pembantaian menjadi munakosa Oke, terus Meminimalisir tradisi taklit Antara lain Mahasiswa-mahasiswa semester awal Tidak usah sibuk dulu dengan Sarah dan khasya Sarah dan khasya itu kan Kalau ada Apa, maskah utama Terus biasanya ulama yang lain ngasih komentar Komentar level pertama Namanya syarah Syarah sin ya Bukan sel Kalau syarah es kan nanti Bayanganmu syarah asari Apa syarah? Syarah Syarah ini Kalau dikomentari lagi Namanya khasya Khasya ini Kalau dikomentari lagi Namanya taklik Kalau abdu Jangan sibuk disini dulu deh Apalagi mahasiswa-mahasiswa semester awal Jangan kesusu dogmatis Jangan kesusu ideologis Karena kalau sudah Syarah Taklik itu biasanya sudah masuk dalam pusaran Madab-madab Aliran-aliran tertentu Yang tidak berani berpikir sendiri Beraninya Hanya mengomentari Tidak berani berpikir berbeda Mahasiswa harus mandiri Harus produktif Maka Yang semester-semester awal Dilatih berpikir dulu Di beberapa negara Yang saya tahu Ada yang Mahasiswa itu Mengambil Jurusan Itu sekitar Setelah tahun-tahun Pertama Tidak sejak awal mulia Biasanya di awal itu Untuk Logika sama bahasa Nanti ngambil Kalau sudah lulus logika sama bahasa Baru ngambil jurusan Itu Kalau dikitakan Tidak sejak awal Sudah ada jurusannya Gunanya apa Logika sama bahasa Ini penting Kalau kamu Bahasamu kuat Kamu bisa Membaca kemana-mana Nyari referensi Sebanyak mungkin Tanpa harus tergantung Dosenmu Burumu Wawasamu Bisa meningkat pesan Terus Kalau logika Kamu jalan Kamu tidak Sekedar menghafalkan Menelan Mentah-mentah Tapi bisa Menganalisis Cukup kamu Bisa logika Sama bahasa Asal kamu Tekun selanjutnya Kamu bisa Menguasai Banyak hal Baru setelah itu Cari Minatmu Apa Nah itu mungkin Visinya Abdul di awal-awal Jangan Kesusu Ingin mengkritik orang Jangan Kesusu Ingin mengkomentari Dikasih pegal Inti dulu Yaitu logika Sama bahasa Itu maunya Abdul Boleh kalian Tidur Bahasamu Diperkuat Syukur-syukur Tidak cuma Dua bahasa Indonesia Dan bahasa Jawa Ya Yaitu ditambah Inggris Terutama Bahasa Arab Kamu nanti Kalau masuk surga Bingung loh Kalau gak bisa Bahasa Arab Loh Orang sana Bahasa Arab Arab itu kan Lu batul jannah Itu kan Pakai bahasa Arab Nanti kamu Sudah enak-enak Masuk surga Mau pesen apa Gak bisa Bahasa Arab Tapi kan Susah Ingin ini Ingin itu Resok Bahasa Arab Sisa kamu Belajar sejak sekarang Bahasa Arabnya Bidadari Apa yang mau Minta bidadari Gak bisa Gak jame Pakai bahasa Arab Makanya belajar lah Bahasa Arab Oke Yang terakhir itu Yang menarik Kalau di Abdo Bikin sistem pendidikan baru Masa Belajarnya Diperpanjang Liburnya Diperpendek Kamu kan seneng Kalau bolak-balik Perai Libur Itu seneng Nah dibalik sama Abdo Belajarnya diperpanjang Liburnya sebentar saja Karena ini Mengejar waktu ini Karena kita sudah kalah Lama Oleh barat Kalau masih Suka libur Kita Kapan bisa nyalik mereka Nah itu Abdo Antara lain Pembaharuannya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati